Di sini kami mengawali hari dengan sebuah harapan baru, harapan besar untuk rakyat Bengkulu. Sembilan tahun saya menjadi nelayan, kehidupan saya begini-begini saja. Tapi kini saya boleh berharap. Saya berharap bisa hidup lebih baik sebagai petani. Nyatanya tidak, tapi kini saya melihat sebuah titik terang. Kami dengar suara rakyat Bengkulu, dan atas izin Allah, kami akan wujudkan harapan itu. Di sinilah harapan itu kami gunaikan untuk Bengkulu yang lebih baik. Bengkulu yang kita bangun dengan segala potensinya, dengan adat istiadat dan keberagaman budayanya. Dengan tradisinya yang kuat dan terjaga. Kini saatnya kita menuju sebuah perubahan dengan niat suci untuk menjalankan amanat rakyat menuju Bengkulu baru. Bengkulu yang sejahtera, Bengkulu yang maju di segala bidang, Bengkulu yang jauh lebih baik dari saat ini.